Pebersaf polisi masih terus menyelidiki temuan 21 kerangka barusia untuk mencari tahu penyebab kematian korban. Sejauh di polisi telah periksa enam saksi termasuk penjaga rumah pompa. Polisi memastikan terus menyelidiki temuan 21 kerangka barusia di sekitar rumah pompa Wadarejo, Surabaya. Polisi belum bisa menyimpulkan dari mana korban berasal. Namun dari pemeriksaan, sementara penjaga rumah pompa baru pertama kali menemukan kerangka barusia. Sementara itu untuk menghadirkan DNA pembanding, polisi juga membuka hotline untuk laporan orang hilang. Mengingat hingga saat ini polisi belum bisa menerima laporan orang hilang. Dan sampai saat ini memang belum ditemukan terkait dengan laporan terkait yang berkaitan dengan tulang yang ditemukan tersebut. Nanti apabila ada masyarakat yang kehilangan dan sebagainya bisa menghubungi Polis Tabes, termasuk juga untuk mengejarkan DNA nanti akan diberikan hotline dari video kesilakan untuk dikomunikasikan. Terima kasih. Dan kalau dari keterangan saksi-saksi di lokasi, dan apakah benar di situ bekas makam atau setiap penerbangan? Ya, ini masih kita lakukan penyelidikan ya, masih kita lakukan penyelidikan. Jadi petugas itu baru menemukan pada saat itu, sebelum-sebelumnya tidak menemukan. Tadi disampaikan karena ini aluran air, yaitu kemungkinan pasang surutnya seperti itu.